Menjadi beban kita, walaupun dari segi kemanusiaan kita punya juga rasa solidaritas, ingin membantu dan sebagainya. Jadi ini perlu suatu pendekatan yang integralistik, tapi sekali lagi di ujungnya kita harus menjaga kepentingan rakyat kita. Menteri Pertahanan, sekaligus capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, menanggapi soal banyaknya pengungsi etnis Rohingya yang terus berdatangan ke Aceh. Ia berkata, masih banyak rakyat kita yang hidup susah. Tidak begitu fair, adil, kalau kita menerima pengungsi tersebut jadi beban kita, katanya. Menurut Prabowo, masalah Rohingya merupakan masalah dunia, dan harus diambil pendekatan. Integralistik, kita akan koordinasi dengan badan internasional dengan PBB dan sebagainya. Dari segi kemanusiaan, kita memang harus ada rasa kemanusiaan, kita ingin membantu dan sebagainya. Namun di ujungnya, kita harus menjaga rakyat, dan kepentingan rakyat kita, tegas Prabowo. Sementara itu, saat kedatangannya, Prabowo disambut oleh spanduk bertuliskan, tolak capres-cawapres pelanggar HAM, dan politik dinasti. Spanduk tersebut tersebar, di berbagai lokasi, di antaranya, Bandara Sultan Iskandar Muda, Kuburan Masal Siron, Koplema Darussalam, Lambaro, Tugu SP-5, SP Jambotay, Flyover SP Surabaya, Jembatan Pangol, hingga halaman depan Hotel Hermes. Koordinator Komisi untuk Orang Hilang, dan Korban Tindakan Kekerasan, Kontras, Aceh Azharul Husna mengatakan, spanduk berisi penolakan. Tersebut, dinilai wajar, lantaran Prabowo memang memiliki rekam jejak, yang tidak baik, dengan pelanggaran HAM masa lalu. Menyoal Baliho, yang menyatakan Prabowo, yang merupakan pelaku pelanggaran HAM, memang bukan barang baru. Pada pemilu tahun 2019, juga sempat ada narasi serupa, dan itu memang fakta, kata Azharul dalam keterangannya, dikutip suara.com, Selasa, 26 Desember 2023.